selamat menikmati al-khori itu adalah pembaca laki-laki khori ah pembaca perempuan pakai alip lam itu kata benda menjelaskan bahwa al-khori ah itu si pembaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT benar apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan apabila sebuah urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tinggal menunggu kehancurannya dan itu tadi video dari Saiful Karim bayangkan kalau agama ini diserahkan urusannya kepada orang-orang seperti Saiful Karim ini gak ngerti orang ini dapat ilmu dari mana kemudian gurunya juga siapa kok bisa kemudian mengartikan surat al-khori ah dengan arti pembaca wanita jadi jadi bingung ya siapa gurunya kok bisa sepanjang sejarah turunnya al-Quran ini ya surat al-khori ah khususnya baru Saiful Karim ini yang mengartikan bahwa arti dari al-khori ah itu adalah pembaca wanita ya jadi dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai terbitnya Saiful Karim ini ya para ulama salah semua di dalam mengartikan makna al-khori ah ya la ilaha illallah ini sebenarnya hal yang sangat memalukan kaum muslimin ya ini perkara sepele saja dia gak faham ya kalau al-khori ah pakai hamzah ya itu artinya pembaca wanita tapi ini pakai ain al-khori ah membedakan huruf ain dan hamzah saja ini belum bisa gitu loh kok bisa ceramah ya masalah yang sepele seperti ini saja gak faham kok bisa jadi ustad punya gelar kiai la ilaha illallah ya belajar dululah bedakan arti al-khori ah dengan al-khori ah sekarang ini sudah dimudahkan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala coba dicari di kamus bahasa Arab kalau gak punya kamusnya sekarang ada online ada aplikasinya tinggal cari ya ini saya kasih tau aplikasinya namanya Al-Ma'ani Arabi Andunisi ya itu kamus bahasa Arab ke Indonesia tinggal ketik kata dasarnya ya ketik kof roh ain tak marbutoh artinya apa dibaca ya dibaca artinya itu ya dibaca artinya sekali pukulan ketokan ketukan gedoran ya lalu kenapa al-khori ah yang artinya sekali pukulan ketokan ketukan gedoran itu diartikan sebagai hari kiamat ini kalau dijelaskan panjang panjang karena nama kiamat sendiri di dalam Al-Quran tidak mesti dengan kata kiamat ada surat namanya Al-Qiyamah itu jelas artinya hari kiamat ada lagi Al-Haqqah Al-Ghoshiyah Al-Waqiyah ya ada masih banyak lagi nama-nama yang diartikan sebagai hari kiamat di dalam Al-Quran jadi banyak puluhan nama kiamat di dalam Al-Quran jadi sangat aneh sudah ribuan ulama yang membaca Al-Quran kemudian memaknai Al-Quran semuanya memahami bahwa makna dari Al-Quran adalah hari kiamat tiba-tiba Saiful Karim memaknainya dengan pembaca wanita la ilaha ilallah inna lillahi wa inna ilahi raji'un ini musibah musibah ya kalau beberapa teman yang membuat video ini memposting video ini dikatakan muwi kecolongan ini bukan muwi yang kecolongan ya bukan muwi yang kecolongan umat islam kecolongan kecolongan orang yang seperti ini kok bisa dijadikan guru ya orang aneh ya surat Al-Quran kok dimaknai sebagai pembaca wanita ya aneh kau muslimin dan surat Al-Quran ini akan menjadi lebih aneh lagi kalau dimaknai sebagaimana makna yang dikatakan oleh Saiful Karim lebih aneh lagi coba kalau kita baca ya surat Al-Quran dengan makna yang disebutkan oleh Saiful Karim Al-Quran pembaca wanita malqari'ah apakah pembaca wanita itu wama adroka malqari'ah tahukah kamu apa pembaca wanita itu yaumayakunun nasukal faroshil mabasus pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan watakunul jibalu kali ihnil mangfush dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan dan ada pun orang yang berat timbangan kebaikannya maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan dan ada pun orang yang ringan timbangan kebaikannya maka tempat kembalinya adalah neraka taukah kamu apakah neraka dia api yang sangat panas coba kan aneh kalau dimaknai seperti saiful karim pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan kan gak nyambung gak nyambung gitu loh jadi ini bukan mui saja yang kecolongan tapi umat islam yang kecolongan kok bisa orang seperti ini punya panggung ceramah kalau kemarin sudah kita bahas video dari orang ini yang katanya umat islam ini harus minta maaf dulu sama ayam kalau mau nyembleh ayam karena sebelum menyembleh ayam sebelum menyembleh hewan itu harusnya minta maaf dulu bukan baca bismillah lah perintah Allah menyembleh itu harus membaca bismillah bukan minta maaf ya ya Allah ya kemudian ada lagi kata dia Nabi ngomong gak pakai otak la ilaha ilallah ini panjigumilang kedua ini ya membaca dan memaknai Al-Quran semaunya sendiri ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera membungkam para perusahaan agama seperti mereka ini ya amin ya robbal alamin semoga yang sedikit ini bermanfaat ke muslimin salam waras salam akal sehat barakallofikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati